Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Karangan Imam Bukhari yaitu Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada bab nomor 38 dari kitab kedua yaitu kitab iman Sebelum lanjut perlu diketahui oleh kaum muslimin rahimahkumullah Bahwa Sohih Bukhari kitab kedua yaitu kitab iman terdiri dari 42 bab Kali ini kita sampai pada bab nomor 38 Nah Imam Bukhari ini merupakan salah satu imam ahli sunnah wal jamaah Yang punya pendapat bahwa iman itu memiliki banyak cabang Pada satu riwayat mengatakan 60 cabang lebih Pada riwayat yang lain mengatakan 70 cabang lebih Nah dibab yang ke 38 ini kira-kira akan menjelaskan salah satu cabang dari 70 cabang keimanan tersebut Yang pertama yaitu mengungkapkan tentang pertanyaan Kaisar Heraklius Yang bertanya kepada salah seorang sahabat Apakah pengikut Nabi Muhammad SAW itu bertambah atau berkurang? Maka jawaban sahabat tersebut bertambah Kemudian Sang Kaisar mengomentari Begitulah iman Dia akan terus bertambah Sehingga mencapai pada kesempurnaannya Dan begitulah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para pengikutnya Terus bertambah umat Islam Sampai turun ayat Al-yawma akmal tulakum tinakum Atmam tu'alaikum ni'amati Dan seterusnya Itu yang pertama Ini tentu dijadikan dalil oleh Imam Bukhari Bahwa Iman itu bisa bertambah terus Tetapi juga bisa berkurang Lalu pertanyaan yang kedua Apakah ada orang-orang yang murtad Setelah dia masuk Islam Karena benci terhadap agama Islam tersebut Maka Sang Sahabat menjawab Tidak Dengan kata lain Setelah seseorang masuk Islam Maka dia tidak akan murtad Disebabkan karena benci kepada Islam Tidak Tetapi karena sebab yang lain Misalnya kalau pada zaman sekarang Karena iming-iming pekerjaan Dia jadi murtad Tapi sebetulnya dia cinta Islam Atau karena iming-iming harta Duit yang banyak Dia kemudian menjadi murtad Tapi sebetulnya dalam hatinya Dia masih cintai Islam Lalu Sang Kaisar mengomentari bahwa Begitulah iman Ketika iman masuk ke dalam hati seseorang Maka iman tersebut tidak akan merusak Baik hati orang yang dimasuki iman tersebut Ataupun orang-orang di sekitarnya Nah sekarang mari kita baca Hadis bab nomor 38 tersebut Yaitu hadis nomor 51 Haddasana Ibrahim bin Hamzah Kola haddasana Ibrahim bin Sa'id Ngan solehan Ibn Sihab Ngan ubaidillah bin abdillah Anna abdallah bin abbas Akhbarohu kola Akhbaroni Abu Sufyan Anna hiroqla kola lahu Sa'al tukahal ya ziduna Aw yang kusuna Aku bertanya kepada Kepadamu Apakah pengikut Nabi Muhammad itu Terus bertambah Atau justru berkurang Aku meyakin Para pengikut tersebut Akan terus bertambah Wakadhali kal imanu hatta Iyatima Begitu juga iman Iman akan terus berkembang Akan terus bertambah Sampai Mencapai kesempurnaannya Wasa ini yang Pertanyaan yang pertama tadi Yang kedua Apakah ada seseorang yang murtad Karena membenci agama Islam tersebut Kemudian jawab sahabat Tidak Begitupun iman Ketika iman merasuk ke dalam hati seseorang Bercampur dengan hati seseorang Maka tidak akan menimbulkan Kemarahan Maka saya baca terjemahnya Abu Subyan telah mengabarkan Abu Subyan telah mengabarkan Kepadaku bahwa Heraklius berkata Kepadanya Aku bertanya Kepadamu Apakah pengikutnya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semakin bertambah Atau berkurang Lalu engkau katakan Bertambah Demikianlah Keadaan iman Yang akan terus bertambah Hingga sempurna Aku bertanya Kepadamu Apakah pengikutnya Yang murtad Karena benci terhadap Agamanya Setelah ia memeluknya Engkau menjawab Tidak Demikianlah iman Jika cahainya telah Menyinari hati Tidak seorang pun Akan membencinya Nah Itulah Jadi inti sari Dari bab ke-38 ini Imam Bukhari itu Ingin mengatakan Ingin mendalilkan Kepada kita Bahwa Iman itu Bisa bertambah Dan iman itu Bisa ber Kurang Tergantung apa Tergantung Amal Soleh Yang kita kerjakan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita sekalian Rabbana taqabbal minna Innak Anta sami'un alim Watub alayna Innak Anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wan afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!